Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi di video kami Kali ini kita akan mencoba menyusuri perjalanan Kereta api dari Padang Panjang Sampai ke Stasiun Batu Tabal Ke Jembatan Batipua Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Oke teman-teman ikuti perjalanan kami Ini Jembatan Penyeberangan Kereta api di daerah Labu Sampi Kota-kota yang panjang ya bang ya Ini sampai sana ya bang ya Di sana ke atas Tanah milik kereta api Wah itu sana itu kereta apinya Jembatan perlintasannya ya bang ya Kereta ada benar Ais teman-teman ini kita jumpa lagi Jalur perlintasan Jembatan perlintasan Kereta api Keren ya teman-teman ya Kita naik ke atas sini kita tengok ya Ayo kita lihat dulu Wah keren bang Wah Tuh jembatan bang Ya Oh Ini kurangerti juga Keren Tapi Ini masih bagus ini bang ya Masih Oh cuman Ini bautnya sudah banyak yang hilang Baut-bautnya sudah banyak yang hilang ini Bantalannya bantalan kayu Ya ini masih bantalan kayu Keren nih Orientasannya menikung ini Itu Gak ngerti juga Gak ngerti juga apa Fungsinya apa Fungsinya apa Ya Oh Sana tuh Menikung Cuman sayang ya teman-temannya Bautnya sudah banyak yang hilang Sampai sana tuh Banyak yang hilang ini Oke Kita lanjut lagi Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Ini panjang nih bang ya Sampai sana Ini masih lengkap sih ya bang ya Cuman saya gak terawat aja lagi Itu kayaknya ada perlintasan di Apa ya sana ya Oke kita lanjut bang Relnya disana ya Itu jembatan Cuman ini lewat pematang sawah Pematang sawahnya terlalu kecil ini Jatuh pula gitu Masih rel sana Jalur Kereta api Sampai ke sana Nanti sampai ke stasiun kubuk kerambi ya Ini tuku kerambi ya Batu tabah Stasiun kacang Terus Singkara ya Kalau gak salah ya Singkara Ya stasiun Singkara Terus ke Kota Solo Itu ada jembatan lagi tuh Ini kita Di daerah Batipu Oke kita lanjut ke Menyusuri Jalur-jalur kereta api Yang ada di daerah Batipu Kita masuk jalan kampung Perkampungan Untuk menelusuri Penasaran kita tadi ya bang ya Jembatan penyebrangan Ini masuknya kemana Soalnya gak ada di pinggiran sini Apakah ada terowongan disini Kita tengok dulu ya teman-teman ya Oke Kita langsung Melucur Oke kita menemukannya Kita coba tengok dulu Kita coba tengok ke dalam ya bang ya Iya Kita jalan terus Ih Ini masih bersih nih bang Masih bagus ini Cuma karatan Sudah lama gak dilewati aja Ini ada jalan Ini udah semak ini Cuma ada jalan setapak ini bang Ada jalan setapak Jalan kecil ini Nih Yuk Mau kita lihat sana Iya bang Sudah tertutup semak ini Tapi masih kelihatan ya Ini masih di atas rel kita jalan ini Cuma tertutup aja Berarti gak ada terowongan bang Cuma nada Antara bukit Bukit Ini di Gali dulu ini Jadi ini di bukit dulu Di gali Terus di Ya di belah gitu lah Tapi ini oli Banyak oli ini Oli apa ini ya Wah itu jembatannya bang Tapi ini ada Kiri kanan ada rel Di tengahnya ada rel Tapi bukan rel gigi ya teman-teman ya Mungkin ada yang bisa menjelaskan Tadi ada rel Di tengah-tengahnya ada rel lagi Tapi bukan rel gigi Wah Jadi ini nih Jembatan Kita sudah sampai nih Jembatan yang kita lihat dari Tepi jalan tadi ya bang ya Dari pinggir jalan tadi Ini oli loh Banyak oli nih Apa oli kereta ya Wah ini dia Wah tapi ini Berbahaya nih bang Abang jangan Tati Nih Oh disana ada Ada perlintasan juga sepertinya Tapi kayaknya Perlintasan air Apa Jadi di kasih air Tuh keren Nyamuk bang Ya kita coba Keren ya Tinggi ini Sungai di bawahnya Sungai kecil Keren Ini sama ya teman-teman ya Bautnya sudah banyak yang hilang Bautnya sudah banyak yang hilang Keren ini Tuh seandainya Jalur ke tapi Di Sumatera Barat aktif semuanya Keren Pemanangannya keren Nih Nih terlalu besar Abang gak bisa ini Jatuh nanti Sayang ini Baut-bautnya banyak yang hilang ini bang Sudah terobati penasaran kita Ternyata tidak ada terowongan Hanya bukit ini Bukitnya di Garuk ini Di Garuk ya bang ya Di Garuk Oke Ini kayaknya oli nih kayaknya Iya Tuh Tuh Hitam itu Oli Nggak oli tumpah ke tanah Jadi udah Udah kayak gini deh jadinya Oli nih kayaknya Ini oli apa ya kan Poli kereta Nggak Ini udah lama kali Oke Oke Teman-teman Kita lanjut Nah ini ya teman-teman ya Rel yang di tengah ini Fungsinya apa ya Apa Nggak juga kayaknya Bisa jadi itu penahan Untuk penahan tikungan Nggak juga ya Dia di jalan lurus Ada juga tadi Mungkin nanti ada yang Bisa Menjawab ya Di video kita Mana tahu Ada yang bisa menjawab Nanti Silahkan komen Komen dan like Dan subscribe Terus masih panjang Sampai sana ya Panjang Sampai sana ya Bang ya Oke kita lanjut Oke kita lanjut Tiang signalnya Masih ada ya bang ya Ya ini Itu ada rel ke sana Dia Oh ada rel Cuma ketimbun ini Ini jalur dia Ini jalurnya Jalurnya ke sana Cuma udah ketimbun ini Semaknya Kalau tanda-tanda ada ini Ini Setelah lagi Dekat sininya Ada stasiun nih Ya Ya Ini Biasanya Dia geraknya dari stasiun Oh ini Ini Ya ini kan Dekat ke stasiun itu bang Yang papa bilang tadi itu Ke apa namanya Ke stasiun yang Kubu Karambi itu Iya Ini arah ke stasiun Kubu Karambi ini Berarti ini Dekat ini Cuma Cuma kita gak bisa lewat Dari sini Ini gak Gak bisa di jalan ini Lagian itu udah semak juga itu Ya kan Itu ada rantai dari stasiun Oh iya itu ya Itu ya Iya Tuh Tep Itu sinyal Ini rutinnya bang ya Sampai ke sana sebenarnya ya Iya Sana kan Iya Tuh ini rutinnya Tep Sampai ke sana Ini jalurnya ada terkibun Itu ada Ini logo KI Iya Tanah ini milik KI Oke Iya Oke Oke Kita lanjut Kita lanjut Ini di Lokasinya di Jalan arah ke Andaleh Tanah Datar Ke pokoknya Jalan rեշ Menarik Andaleh Jalan rождения selamat menikmati Terima kasih 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 Ini Terima kasih 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 Terima kasih